Halo Assalamualaikum Anak Hebat Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar ya Tahukah kamu siapa pahlawan Indonesia yang diculuki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Ya beliau adalah Ki Hajar Dewantara Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang Ki Hajar Dewantara dengan menyimak penjelasan berikut Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Wardi Surya Ningrat Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 Raden Mas Wardi Surya Ningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta Dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia Saat ia genap berusia 40 tahun Menurut perhitungan penanggalan Jawa Ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat Baik secara fisik maupun jiwa Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan nasional yang berani menentang kebijakan pendidikan Pemerintah Hindia Belanda pada masa itu Kebijakan yang ditentang adalah kebijakan tentang pendidikan Yang hanya bisa dirasakan oleh anak-anak kelahiran Belanda Atau anak-anak dari golongan berada saja Kemampuan berbahasa Belanda digunakan untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda Beliau pernah membuat sebuah tulisan yang berjudul Seandainya aku seorang Belanda Isi tulisan tersebut terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Belanda Sehingga menyulut kemarahan dari pemerintah kolonial Belanda kala itu Yang kemudian membuatnya ditangkap sampai dengan diasingkan ke Pulau Bangka Bahkan pengasingan tersebut sebenarnya atas permintaannya sendiri Hingga kemudian mendapatkan protes dari rekan-rekan organisasinya Yaitu Dawes Dekker dan juga dari Dr. Cipto Mangun Kusumo Mereka inilah yang dikenal dengan tiga serangkai Hingga kemudian mereka bertiga diasingkan ke Belanda Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919 Kemudian ia bergabung dalam Sekolah Binaan Saudaranya Pengalaman mengajar ini digunakan untuk mengembangkan konsep mengajar Untuk sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922 Gihacar Dewantoro mendirikan Perguruan Taman Siswa Yaitu Sekolah Nasional Pertama bagi Rakyat Indonesia Taman Siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah Karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan yaitu kemerdekaan bangsa Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakai kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia Semboyan ini adalah dalam bahasa Jawa berbunyi Ing Ngarso Sungtulodo Ing Ngarso Sungtulodo artinya di depan menjadi contoh atau panutan Ini artinya seorang guru, pengajar, atau pemimpin harus bisa memberikan contoh serta panutan kepada orang lain di sekitarnya saat ia berada di depan Ing Mat Dio Mangun Karso memiliki arti yaitu di tengah memberi atau membangun semangat, niat, maupun kemauan Semboyan Ing Mat Dio Mangun Karso memiliki makna bahwa ketika guru atau pengajar berada di tengah-tengah orang lain maupun muridnya Guru harus bisa membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri orang lain di sekitarnya Semboyan yang ketiga yaitu Tutmuri Handayani Kalau semboyan ketiga yang diciptakan oleh Ki Hajar Deontoro yaitu Tutmuri Handayani mungkin sudah tidak asing lagi ya Coba teman-teman perhatikan lambang pendidikan nasional yang ada di topi maupun dasi yang teman-teman gunakan setiap hari Di bagian atas lambang pendidikan nasional tersebut ada tulisan Tutmuri Handayani Yang juga merupakan semboyan ketiga yang dibuat Tutmuri Handayani memiliki arti di belakang memberikan semangat atau dorongan Nah dari pengertian tersebut maka semboyan ketiga ini berarti ketika berada di belakang Pengajar atau guru harus bisa memberikan semangat atau dorongan kepada muridnya Secara utuh semboyan tersebut memiliki arti di depan memberi contoh di tengah memberi semangat di belakang memberi dorongan Nah semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia terlebih di sekolah-sekolah perguruan tamansiswa Jasa Ki Hajar Dewan Toro sangatlah besar dalam dunia pendidikan Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional Dan tanggal kelahirannya yaitu 2 Mei sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional Bagian dari semboyan ciptaannya Tutmuri Handayani menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewan Toro adalah pahlawan pendidikan Indonesia Berkat beliau kita bisa bersekolah seperti sekarang Menurutmu apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai pelajar ya? Dari kisah perjuangan Ki Hajar Dewan Toro Banyak sikap beliau yang dapat kita teladani Diantaranya tidak mudah putus asa Nah ketika kita mempunyai impian maka kita tidak boleh putus asa Seperti Ki Hajar Dewan Toro yang memiliki impian memajukan pendidikan di Indonesia Terus berani menyuarakan kebenaran Jika kita benar kita tidak boleh takut Seperti Ki Hajar Dewan Toro yang selalu menyuarakan pendidikan Dan yang ketiga menyadari pentingnya pendidikan Hal ini dipuktikan dengan Usaha Ki Hajar Dewan Toro untuk mendirikan sekolah taman siswa Yang merupakan cikal bakal sekolah di Indonesia Demikian penjelasan tentang Ki Hajar Dewan Toro Semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih